Hai cek 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 oke hello brother kembali lagi dengan saya cindaga dan hari ini kita akan bermain planet Zulagi temennya dan hari ini saya bikin habitat untuk si Prairie Dog temen-temennya dan tadi intro nya planet Zul aquatic pack sangat-sangat kenapa enggak kuat apa North America animal pack temen-temennya karena hewan ini ada di North America animal pack temen-temen ya hewan ini dari North America temen-temennya jadi ini hewan dari desert temen-temen dari desertnya North Amerika ya dari gurunnya North Amerika temen-temennya mereka jadi saya disini bikin habitat Prairie Dog di sebelah pintu masuk temen-temen tempat jual-jual makanan ya dan disini saya pakai pagar dari kayu gitu custom gitu temen-temen ya saya rencananya ya pakai kaca seperti ini temen-temen tapi nanti jadi ya soalnya menurut saya kurang kurang bagus ya temen-temen tapi kalian komen di bawah kalau misalnya kalian ingin ganti apa namanya maksudnya kalian enggak suka sama bangunannya temen-temen kalian bisa komen bawah atau kalian suka juga kalian komen di bawah aja temen-temen ya yang penting kalian komen aja temen-temen ya jangan lupa subscribe juga temen-temen dan like video ini ya biar lebih semangat lagi saya temen-temen ya Oke jadi disini Prairie Dog itu semacam hewan semacam mirket temen-temen ya mirket dia itu kecil terus apa namanya dia itu kecil dan mereka suka menggali-gali gitu loh temen-temen ya dan ini kalau nggak salah dia less konkret ya temen-temen ya atau masih banyak lah apa namanya eh populasinya temen-temen ya lumayan sih temen banyak temen-temen ya populasinya dan ya ya seperti itulah temen-temen ya disini Prairie Dog habitat Prairie Dog saya bikin habitatnya kecil simpel teman-temen ya karena disini animal welfarenya di suku kota ini temen-temen ya animal welfarenya itu saya matiin temen-temen ya jadi saya bisa bikin sekreatif mungkin untuk habitatnya temen-temen ya jadi misalnya habitatnya enggak besar saya juga bisa karena mereka enggak membutuhkan sama sekali belfer mereka itu 100% tetap 100% temen-temen ya dan mungkin eh saya selingin video lain ya temen-temen ya kalian komen di bawah teman-temen saya mau main juru truck lagi temen-temen saya mau lanjut main juru truck lagi disini temen-temen ya ini setelah saya record ini ini saya record malam temen-temen ya kerja hari sekarang hari Rabu malam temen-temen ya saya record dan nanti saya habis ini saya mau record emm yu truck simulator 2 temen-temen mungkin sudah di upload sebelum ini atau di uploadnya setelah ini temen-temen saja juga enggak tahu ya terus saya juga udah mulai sekolah normal temen-temen ya udah jadi masuknya jantik eh masuknya jam tiga berangkat ya normal lah jam enam setengah tujuh gitu temen-temen terus masuk terus pulangnya jam tiga adik itu temen-temen terus saya langsung ke gym dan jadi saya pulang ke rumah itu jam lima teman-temen sebelum maghrib ya jadi saya habis maghrib itu free temen-temen ya habis maghrib sampai ya mungkin-mungkin saya tidur jam 10 setengah 11 gitulah temen-temen saya bikin mungkin saya bikin-bikin video ya temen-temen ya mungkin habis isya gitu saya dari apa bangun-bangun gitu temen-temen terus kalau nggak eh kalau misalnya enggak waktunya enggak apa namanya waktunya enggak nyampe gitu temen-temen maksudnya waktunya habis gimana sih maksudnya kayak enggak keburu gitu waktunya temen-temen itu ya dilanjutin besok bangun ini temen-temen ya tapi ini saya bikin habitatnya ini satu hari kok temen-temen ya kemarin sih hari Selasa ya hari Selasa tanggal berapa tuh 17 ya saya bikin habitat ini Selasa dan ini saya record untuk editingnya hari Rabu saya juga love video atau record untuk tournya itu juga hari Rabu ini temen-temen setelah saya record voiceover ini atau ya kayak ngomong-ngomong yang ini namanya voiceover teman-temen ya jadi ya habis ini saya mau record tournya karena pasti akan berbeda di tour sama di speed build teman-teman ya biasanya seperti itu saya ya jadi kalian suka enggak sih eh Zookota ini temen-temen ya perkembangannya sekalian suka enggak temen-temen ya kalian komen di bawah karena ya menurut saya masih ada di luar sana youtuber-youtuber planet Ju yang sangat kreatif temen-temen ya saya nih apa namanya enggak terlalu kurang temen-temen untuk ke kreatif atasan kurang temen-temen ya jadi ya mungkin segini aja sih ke kreatif atasan saya temen-temen ya ya mungkin besok-besok mungkin bisa ada inspirasi banyak temen-temen saya juga sering-sering nonton orang-orang gitu bikin kandang gitu temennya biar terinspirasi juga gitu temen-temen ya jadi kalau misalnya saya main planet Ju itu kalau ada ide misalnya nih ide langsung seling gitu teman-temen ya Nah itu langsung saya Wah nanti harus gini-gini gini langsung harus langsung harus buat temen-temen nggak pakai nunggu sehari dua hari teman langsung kita buat langsung dipraktekkan langsung temen-temen ya terus kalau jadi ya udah yaitu idenya temen-temen seperti itu jadinya udah lima menit nih saya ngomong PTW temen-temen ya ternyata cepet banget ya temen-temen karena habitatnya kecil simple gitu temen-temen jadi cuman mungkin 7 menitan speed buildnya ya beda sama habitat apa dulu ya nggak ada sih rata-rata video saya masih di bawah 20 menit ya untuk planet Ju ya belum ada yang sampai di atas 20 menit mungkin saya kalau misalnya bikin habitat dari gajah gitu temen-temen mungkin sampai nggak tahu ya mungkin sampai 40 menitan eh nggak 40 menit maksudnya 20 menit ke atas maksudnya ya atau bikin habitat yang emang ya lumayan detail lumayan harus banyak detailnya temen-temen seperti kalau misalnya saya mau bikin habitat otter mungkin besok banyak-banyak pebatuan mungkin bisa lah 15 menit ke atas biasa mungkin ya temen-temen ya karena di episode selanjutnya kita bakal bikin restoran sama otter teman-temen jadi di restoran itu mereka bisa ngelihat ke otter jadi dalam gitu dari dalam restoran gitu temen-temen saya juga mau menerapkan itu di habitat harimau kedepannya temen-temen ya oke temen-temen ya mungkin cukup segini dulu untuk saya ngomong-ngomongnya ini temen-temen voice-overnya ya temen-temen jangan lupa untuk di like ya temen-temen ya kalau gitu jangan lupa di like share komen dan subscribe channel ini oke semoga kalian suka dengan series Zukota ini temen-temen ya saya Insya Allah akan menyempatkan waktu untuk menemani kalian membangun kebun binatang di game planet zoo ini temen-temen ya game yang sangat saya suka sih emang sama game temen-temen soalnya tuh ya saya juga suka hewan temen-temen ya jadi ya seperti itulah temen-temen oke see you next time bye bye temen-temen ya kok see you next time bye bye habis ini kita berjumpa di tour ya kan kita berjumpa di tour temen-temen jadi di habitat Prairie Dog ini ternyata sangat ramai pengunjung temen-temen ya saya nggak expect kalau misalnya ada apa namanya bakal ramai pengunjung jadi pengunjung ngelihatnya dari sini temen-temen ternyata ya ternyata mereka ngelihatnya dari sini dan mungkin ini akan saya buka sedikit lah ya biar pengunjung bisa melihat dengan luasa untuk Prairie Dog nah kalian bisa lihat disitu tuh lagi loncat-loncat temen Prairie Dog kita terus disini saya kasih semacam kaca ya untuk orang lihat tapi masih jarang yang kesini sih emang belum ada hewan ya yang kesana temen-temen jadi mungkin mereka lebih baik nonton dari sini terus nanti mereka kesana gitu temen tuh mulai rame temen-temen ya kemudian datang kita waduh pengunjungnya 500 lebih mungkin saya akan membataskan untuk pemang pengunjungnya temen-temen saya karena saya nggak mau bisa saya ngelag temen-temen ntar ngelag lagi jadi pengunjungnya 500 aja ya temen-temen ya Oke Oh ya kita aktifkan dong harusnya aktifkan temen-temen oh my god kita aktifkan nah ini kita aktifkan temen-temen nah seperti itu terus kita ke explore mode lagi nah oke jadi untuk di habitat Prairie Dog saya nambahin satu pohon di sini temen-temen ya dan sedikit eh foliage atau udah daunan-daunan gitu ini masih kosong nggak apa-apa lah temen-temen karena ini mau saya isi tadinya tapi enggak ada space ya temen-temen jadi nggak saya isi tapi udah bagus kok temen-temen ya mungkin saya bakal nambahin detail-detail mungkin di sini saya kasih apa namanya semacam ini temen-temen apa namanya bentar ya content pack North America Kak nah mungkin saya kasih nah kayak gini temen-temen Prairie Dog macam ini ya Nah itu kan bagus temen-temen Hai gen saya kasih Prairie Dog macam ini nah lumayanlah temen-temen ya Nah seperti itu temen-temen ya kan Nah nice kan temen-temen jadinya lebih apa ya lebih oke lah temen-temen mungkin saya balik untuk yang ini temen-temen temen-temen saya balik eh lolo kok gitu bisa balik temen-temen untuk habitat eh untuk Prairie Dognya biar kelihatan beda nice kita majuin dikit nah nice Oke mungkin seperti ini aja sih ya udah bagus temen-temen apa Prairie Dog Hai majanya kok kayak marah gitu temen-temen Oh ya di sini saya kasih screen ya jadi di sini screen untuk animal buru temen-temen tapi nggak ada yang kedalem kayaknya ya tuh nggak ada yang kedalam temen-temen ini dia di sini animal buru ya temen-temen ya dan disini ada bolat bola tenis ini temen-temen ya mungkin mereka nggak bakal escape sih nggak nggak bakal bisa escape terus saya kasih bebatuan-bebatuan biar biar feel untuk di desertnya itu ada temen-temen ya eh menurut kalian ini eh apa namanya untuk habitatnya kayak di Real Zoo nggak sih temen-temen ya kalian komen di bawah temen-temen ya karena kalau saya lihat di Real Zoo itu mereka ya kayak gini sih macamnya ada kayak gini cuman nggak tahu juga ini saya inspirasi dari pure dari pikiran saya sendiri temen-temen maksudnya saya imajinasi saya sendiri temen-temen kalau yang ini tuh dari kalau nggak salah itu keben-temen yang mana ya Oh enggak keben-temen datang tapi saya ngelihat orang di YouTube temen-temen ya terus kalau yang untuk abitat red crown keren itu imajinasi saya sendiri dari kita replace terus untuk habitat babi rusa juga imajinasi saya sendiri temen-temen Alhamdulillah masih bisa kreatif temen-temen maksudnya masih bisa mikir gitu oke overall seperti ini untuk keben-temen kita temen-temen ya eh kita kembali ke Prairie Dog nah guys kelihatan sini rame ya temen-temen saya kasih satu jantan lima petina kalau nggak salah jadi ada enam spesies di sini enam spesies ada enam hewan temen-temen ya Iya enam spesies Oh enggak enam hewan ya enam hewan pokoknya gitulah temen-temen ya jadi seperti itu tapi mereka emm art shelter mereka rata-rata tidur di hal setersi temen menjadi mereka jarang untuk tidur di apa namanya animal buru yang ada di sana itu temen-temen ya terus di dalam sini ya acak-acakan temen-temen tuh ada bebatuan-bebatuan nggak apa-apa lah ya karena karena di dalam nggak ada juga orang yang melihat gitu loh temen-temen oke kita lihat si Prairie Dog nya ya emang kayak marah sih ya mereka ya kayak tikus lah tikus temen-temen oke mungkin cukup segini dulu ya untuk video kali ini saya kalau tur ya kayak gini temen-temen ya ini seperti ini ya overall untuk habitatnya temen-temen ini masih ada yang ngayang-ngayang melayang-melayang temen-temen ya ntar saya benerin di off-camera mungkin ya jadi seperti itu overall temen-temen ya terus kita di episode selanjutnya kita bakal bikin restoran di sini saya enggak tahu bakal temanya seperti apa tapi saya adalah tema temen-temen ya jadi temanya emm North America mungkin enggak sih enggak 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 ininya temanya modern ajalah ya kayak kebudayaan kebudayaan kepada umumnya temen-temen temanya kayak ginilah nah kayak gini temen-temen ya klasik-klasik gitu loh temen-temen dan ini masih belum saya ini temen-temen ya masih belum saya pasang gitu ya sebelum sebelum saya emm pasang di sini ya masih belum ya karena masih mikir gimana cara masangnya saya saya bingung temen-temen tapi overall seperti inilah temen-temen kebudayaan kita ya ZUKOTA ya kan oke mungkin cukup segini dulu video kali ini kalau gitu jangan berarti like share comment dan subscribe channel ini oke biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya bikin video building-building selanjutnya temen-temen untuk video selanjutnya juga semuanya temen-temen ya oke kalau gituin berarti oh udah ya temen-temen oke see you next time bye-bye selamat menikmati